Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 15. Cui-san tercengang. Sedikitpun ia tak pernah menduga bahwa jiwanya ditolong oleh seorang pendekta yang sudah tidak ada lagi dalam dunia. Ia menghela nafas dengan rasa kagum dan rasa hormat yang tiada batasnya. Giehu, mengapa kau mengadu tenaga dengan atiatia? Bukie menyelak. Mereka hanya main-main untuk menjajal W.E. Kang siapa yang lebih tinggi. Soso mendahului. Bocah itu tak percaya. Giehu, katanya pula. Apa waktu itu kedua matamu sudah buta? Bukie, jangan ngacol. Bentak sang ibu dengan rasa terkejut. Ciasun bersenyum. Belum, waktu itu aku belum buta. Jawabnya. Mengapa kau menanya begitu? Mendengar jawaban ayah angkatnya, Bukie segera berkata lagi. Kalau begitu, mungkin sekali karena ayah tidak bisa mengalahkan Giehu, maka ibu sudah turun tangan dan membutakan kedua matamu. Bukie. Bentak cuisan dan sosok dengan berbareng sehingga anak itu ketakutan dan tidak berani membuka suara lagi. Tak boleh kamu menakut-nakuti anak itu. Kata Seng kakak. Bukie, tebakanmu tak salah. Bagaimana kau dapat nenebaknya? Bocah itu mengawasi kedua orang tuanya dan menjawab dengan suara terputus-putus. Aku, aku. Kau benar. Kata Seng ayah angkat. Waktu itu, sebab ayahmu tidak bisa mengalahkan aku, ibumu sudah turun tangan dan menimpuk kedua mataku. Tapi kejadian itu sudah terjadi lama sekali dan orang yang bersalah adalah aku sendiri. Aku sama sekali tidak menjadi gusar. Apakah kau dengar dari ibumu? Ia tahu bahwa sosok tak mungkin menceritakannya kepada putranya, tapi ia sengaja mengajukan pertanyaan itu supaya cuisan dan sosok tidak bisa mencegah penjelasan si Bukie. Tidak. Ayah dan ibu sama sekali belum pernah menuturkan kejadian itu kepadaku. Jawab Bukie. Beberapa hari yang lalu ibu mengatakan bahwa ia mau mengajar aku menimpuk dengan jarum emas, tapi pada esok harinya, ia membatalkan janji. Menurut dugaanku, ayahlah yang sudah melarang ibu, karena ia khawatir hal itu mengingatkan Giyahu akan kejadian-kejadian yang lampau. Tia Sun tertawa terbahak-bahak. Ngote, Soh Muai, anak kita lebih pintar lima kali lipat daripada aku dan lebih cerdas sepuluh kali lipat daripada kamu berdua. Katanya dengan suara girang dan bangga. HMM. Aku tak bisa menebak kelihayannya di belakang hari. Tanpa terasa cuisan dan sosok mengulur tangan mereka dan mencekal tangan si bocah terat-terat. Mereka merasa sangat girang. Tapi kegirangan itu tercampur dengan rasa khawatir. Cuisan khawatir, bahwa karena terlalu pintar di hari kemudian anak itu akan menyeloweng. Sedang sosok sendiri khawatir puteranya tidak bisa berumur panjang. Giyahu. Kata pula bu Kiyai sambil tertawa. Dengan berkata begitu, bukankah Giyahu lebih pintar dua kali lipat daripada ayah dan ibu? Lebih daripada dua kali lipat. Jawabnya disusul dengan tertawa nyaring. Giyahu, bagaimana dengan pendekta tua itu? Apa ia dapat diselamatkan jiwanya? Tanya pula si bocah. Ciasun menghela nafas. Tidak, tak dapat disembuhkan lagi. Jawabnya. Napasnya makian lama jadi makin lemah. Dengan mati-matian aku menekan jalanan darah lengtai hiatnya sambil mengempos luakang untuk coba menolong jiwanya. Tiba-tiba ia menarik nafas panjang-panjang dan berkata dengan suara berisik. Apa gurumu belum datang? Belum jawabku. Kalau begitu, ia tidak akan datang, katanya lagi. Taisu, legakanlah hatimu kataku. Aku berjanji bahwa aku tak akan membunuh orang lagi secara serampangan untuk memancing dia. Untuk mencari Ria, aku akan menjelajahi seluruh dunia. Ia mengangguk dan berkata dengan suara terputus-putus. Bagus bahksus. Hanya sayang ilmu silatmu belum bisa menadinginya, kecuali, kecuali. Tanda petik. Sampai di situ, suaranya hampir tak dapat didengar lagi. Aku menempelkan kupingku di mulutnya. Sesaat kemudian ia berkata pula. Kecuali, kau dapat mencari Tu Leong Tu, mencari golok itu punya Pit. Ia hanya dapat mengeluarkan perkataan Pit. Napasnya semenyasak dan lalu menghambuskan napas penghabisan, penerusan Pit. Ialah Pit. Pit-Bit berarti rahasia. Sekarang Cui San dan Soso baru mengerti mengapa kakak itu berusaha untuk mengorek rahasia Tu Leong Tu. Mengapa ia kadang-kadang kalap seperti binatang buas dan mengapa ia selalu diliputi kedukaan. Sesudah mengangkat saudara sepuluh tahun, baru malam itu mereka mengetahui asal-usul Ciasun. Sesudah mencari di banyak tempat. Belakangan barulah aku dengar di mana adanya golok mustika itu. Kata pula Ciasun. Buru-buru aku pergi ke Pulau Ong Poansan untuk merebutnya. Kejadian selanjutnya sudah diketahui kamu dan tak perlu aku mengulangi lagi. Sebelum mendapat golok itu, aku berusaha mati-matian melacari Sengkun. Tapi sesudah memiliki, aku berbalik takut dicari olehnya. Maka itu, aku rene merlukan sebuah tempat yang jauh dan tak dikenal manusia untuk coba memecahkan rahasia yang tersembunyi dalam golok itu. Karena kuatir kamu membocorkan rahasiaku, maka aku sudah membawa kamu datang di sini. Tak binyana kita sudah berdiam di sini tak kurang dari sepuluh tahun. Ciasun, ah Ciasun. Setiap usahamu selalu menemui kegagalan. Menurut to aku, perkataan Kong Kian Taisu belum selesai diucapkan. Kata Cui Sania mengatakan. Kecuali bisa mencari Tu Liyong Tu punya pit. Mungkin sekali ia mempunyai maksud lain. Ciasun menghela nafas. Selama sepuluh tabuh siang malam aku mengasah otak. Katanya. Tapi aku tetap gagal. Tidak bisa salah lagi, di dalam golok itu bersembunyi rahasia besar. Hanya otakku tidak cukup tajam untuk menembus kabut yang menyelimuti rahasia itu. Bukie, kau jauh lebih pintar daripada aku. Di kemudian hari mungkin sekali kau akan berhasil di mana aku mengalami kegagalan. Giehu, berapa usia sengkun sekarang? Tanya si anak. Paras muka Ciasulantas saja berubah. Tak salah kau, nak. Katanya. Dia sekarang sudah berumur 65 tahun. Sakit hatiku kebanyakan tidak bisa terbalas hai. Langit. Langit. Kau telah membuat aku sangat menderita. Cui San dan Sosu mengerti apa yang dipikir kakak mereka. Andai kata di belakang hari bukia berhasil memecahkan rahasia Tu Leong Tu, andai kata ia memperoleh ilmu yang dapat merubuhkan sengkun, andai kata ia bisa pulang ke Tionggoan dan mencari sengkun, hal itu tentunya bakal terjadi dalam 20 atau 30 tahun kemudian. Pada waktu itu, 10 sembilan harapan, sengkun sudah berpulang ke Alembaka. Sesudah beromong-omong lagi beberapa lama, Fajar mulai menyingsing. Bukie. Kata Ciasun. Kau jangan tidur lagi. Giehu akan mengajarkan kak semacam ilmu silat. Tanda petik. Cui San dan Sosu saling melirik, tapi mereka tidak berani membantah dan lalu kembali ke guha mereka. Ciasun tak pernah menyebut-nyebut lagi urusan itu, hanya caranya mendidik bukia jadi berubah. Ia sekarang menurunkan pelajaran dengan lebih bengis dan keras. Bukia baru saja berusia 9 tahun dan biarpun otaknya sangat cerdas, bagaimana ia dapat menyelami pelajaran Ciasun yang begitu tinggi dalam tempo begitu pendek. Tapi seng ayah angkat tidak menghiraukan pertimbangan itu. Setiap kali bocah itu tidak memenuhi pengharapannya, ia bukan saja mencaci tapi juga memukulnya. Sering kali Sosu melihat tanda-tanda biru bekas pukulan di tubuh putranya, ia merasa kasihan dan tempo-tempo berkata, To'ako, tak dapat bukia mempelajari semua ilmu silatmu dalam tempo pendek. Kita berdiam di pulau yang terpencil dan kita mempunyai banyak sekali tempo. Kurasa To'ako tak usah begitu tergesa-gesa. Aku bukan menyuruh dia melatih diri dalam pelajaran-pelajaran yang diturunkan olehku. Jawab seng kakak. Aku hanya memerintahkan supaya dia mengingat dan menghafal semua pelajaran itu di dalam otaknya. Soso tak mengerti maksud Ciasun. Ia hanya tahu bahwa kakak itu seorang aneh dengan kerecaranya yang aneh pula. Ia tidak dapat berbuat lain daripada membiarkan seng kakak bertindak semaunya. Apa yang dapat dilakukannya hanyalah memujuk bukia jika dia mendapat hajaran keras. Tapi anak itu sedikit pun tidak menjadi jengkel. Ibu, maksud Giyahu sangat baik. Katanya. Makin keras ia memukul, makin cepat aku menghafal pelajaran. Demikianlah setengah tahun yang pertama telah lewat. Pada suatu pagi, tiba-tiba Ciasun berkata. Ngotue, sehumu ai, empat bulan lagi angin dan arus laut akan membeluk ke selatan. Mulai hari ini kita sudah boleh membuat getek. Cui San kaget tercampur girang. To'ako, apakah kau maksudkan bahwa sesudah membuat geletek, kita akan bisa kembali ke Tionggoan? Tanyanya. Tergantung atas kebijaksanaan langit. Jawabnya dengan suara tawar. Ini yang dinamakan manusia berusaha, langit berkuasa. Kalau untung baik, pulang ke tempat sendiri, kalau nasib malang, tenggelam di dasar laut. Jika mereka menuruti keinginan Soso, mereka tak usah menempuh bahaya besar itu. Mereka hidup bahagia dan bebas merdeka dan Soso sudah merasa sangat puas. Akan tetapi, di samping itu masih terdapat lain pertimbangan yang sangat berat. Mereka memikirkan nasib Bukie. Dengan siapa anak itu akan menikah? Apa tidak kasihan, jika ia harus hidup selama-lamanya di pulau yang terpencilitu? Demi kepentingan Bukie, jika masih ada jalan, biar bagaimana jua mereka harus berusaha untuk kembali ke dunia pergaulan. Demikianlah, dengan bersemangat mereka lantas saja mulai bekerja. Untung juga di pulau itu terdapat banyak pohon besar, sehingga soal bahan tidak menjadi soal lagi. Chia Sun dan Cui San menebang pohon, Soso membuat layar dan tambang dari serat kulit kayu, sedang Bukie dan Sikera Putih pun turut membantu atau mengacau. Biarpun Chia Sun dan kedua suami istri itu orang-orang yang berkepandaian tinggi tapi karena kekurangan alat, pekerjaan mereka main dengan lambat sekali dan mereka harus menggunakan lebih banyak tenaga daripada seharusnya. Di waktu menebang pohon atau mengikat balok balik untuk dijadikan getek, Chia Sun selalu memerintahkan Bukie berdiri di sampingnya dan ia mengajukan berbagai pertanyaan mengenai pelajarannya. Cui San dan Soso tidak diharuskan lagi menyingkir dan mereka bisa mendengar tanya-jawab antara ayah dan anak angkat itu. Mereka merasa heran, karena tanya-jawab itu hanya mengenai kau keat, teori, dari berbagai ilmu silat. Ternyata Chia Sun hanya menyuruh anak menghapal teori ilmu silat tangan kosong, ilmu golok, ilmu pedang dan sebagainya, tanpa memberi pelajaran mengenai kera-kera menggunakan teori itu. Dengan lain perkataan, Bukie hanya menghapal teori secara membelo, seperti anak sekolah zaman dulu menghapal kitab Susie dan Ngokeng tanpa mengerti maksudnya. Soso yang mendengari sambil bekerja, merasa kasihan pada putranya. Jangankan seorang bocah cilik seperti Bukie, sedang seorang dewasa pun tak akan bisa ingat kau keat yang sulit itu tanpa mempelajari pukulan-pukulannya. Sebagai guru, Chia Sun bengis bukan main. Salah satu perkataan saja. Bukie dicaci atau digaplok. Biarpun dia menampar tanpa mengerah luekang, tapi karena kerasnya, muka Bukie sering menjadi bengkak. Sesudah menggunakan tempo dua bulan lebih barulah getek itu selesai dibuat. Untuk memasang tiang layar, mereka baru bekerja kira-kira setengah bulan lagi. Sesudah itu, mereka memburu binatang. Mengasini daging dan menjahit kantong-kantong kulit untuk dijadikan tempat air. Mereka harus mempersiapkan sebaik-baiknya karena tak dapat diramalkan berapa lama mereka harus belayar di tengah samudara yang luas. Waktu segala persiapan beres, siang hari sudah pendek dan malam sangat panjang, tapi arah angin masih belum berubah. Sambil menunggu perubahan angin, mereka membuat sebuah gubuk di pinggir laut untuk menempatkan getek itu. Sekarang Chia Sun tidak pernah berpisaran lagi dengan Bukia dan di waktu malam, mereka tidur bersama-sama. Dengan bengis dan tidak mengenal lelah, ia terus mengisi pelajaran-pelajaran terakhir ke dalam otak anak angkat itu. Pada suatu malam, waktu mendusin. Tiba-tiba Chui Sun mendengar suara angin yang agak aneh. Ia melompat bangun dan ternyata, angin renulai meniup dati sebelah utara. Buru Bernia manggoy yang goyangkan tubuh istrinya seraya berkata dengan suara girang. Soso, kau dengarlah. Sebelum istrinya tersadar di luar sudah terdengar teriakan Chia Sun. Angin utara datang. Di tengah malaria buta, teriakan itu yang seperti tangisan kedengarannya menyeramkan sekali. Pada esokan paginya, dengan rasa girang tercampur haru, cuisan, Soso berkemas karena adanya harapan besar untuk kembali ke wilayah Tionggoan dan terharu sebab mereka harus segera berpisahan dengan pulau yang indah itu di mana mereka sudah berdiam kira-kira 10 tahun lamanya. Kira-kira tengah hari barulah semua bekal selesai dipindahkan ke atas getek. Sesudah itu, mereka bertiga mendorong getek tersebut ke atas air. Orang yang melompat ke atas getek paling dulu adalah Bukye yang mendukung si Kera Putih, diikuti oleh Seng Ibu. To aku, mari melompat bersama-sama. Kata cuisan sambil mencekal tangan Seng Kakak. Ngotae. Tiba-tiba cuisan berkata dengan suara parau. Mulai saat ini, kita berpisah untuk selama-lamanya. Aku harap kau bisa menjaga diri. Kagetnya cuisan bagaikan disambar halilintar di tengah hari bolong. Ia menatap wajah kakaknya dengan mata membelalak dan berkata dengan suara terputus-putus. To aku, kau, kau. Ngotae, kau seorang yang berhati mulia dan kau pasti akan hidup beruntung. Kata Chia Sun. Tapi nasib manusia sukar ditebak dan kemauan langit sukar diketahui. Maka itu, dalam tindakan-tindakanmu, kau haruslah berhati-hati. Bukye telah mendapat seantara kepandaianku. Ia berotak sangat cerdas dan di hari kemudian ia pasti bisa berada di sebelah atas kita berdua. Mengenai sumo ai, biarpun ia seorang wanita, ia gagah dan pintar sehingga ia pasti tak akan dihina orang. Ngotae, orang yang aku khawatirkan adalah kau sendiri. To aku, jangan kau ngaco. Kata cuisan dengan bingung. Apa aku, kau, tidak mau ikut kami? Seng kakak bersenyum sedih. Pada beberapa tahun berselang, aku sudah mengatakan begitu kepadamu. Katanya. Apa kau lupa? Cui San terkejut. Memang benar Chia Soan pernah mengatakan begitu, akan tetapi karena soal itu tidak disebut-sebut lagi, Cui San dan So So tidak menganggapnya sungguh-sungguh. Selama membuat getek dan mempersiapkan bekal, Seng kakak juga tidak pernah mengutarakan niatannya itu. Tak dinyana pada saat mau berangkat barulah ia memberitahukan keputusannya. To aku, mana boleh kau berdiam di pulau ini, kata pula cuisan dengan suara memohon. Ayolah. Seriaya berkata begitu, ia membetut tangan kakaknya, tapi kedua kaki Chia Scam seolah berakar di dalam tanah. Somo Ai. Bukie kemari. To aku tidak mau mengikut. Teriak Cui San So So dan Bukie tentu saja kaget dan buru-buru mereka melompat balik ke daratan. Giehu, mengapa kau tidak mau turun? Tanya si bocah. Jika kau tidak turut, aku pun tidak turut. Tak usah dikatakan lagi, Chia Sun pun merasa sangat berat untuk berpisahan dengan mereka. Ia mengerti, bahwa perpisahan itu adalah untuk selama-lamanya. Akan tetapi, sesudah merenungkan masak-masak dalam tempo lama, ia telah mengambil keputusan untuk tidak kembali ke Tior Goan. Mengapa? Karena, jika ia mengikut, keluar, Cui San akan menghadapi bencana yang tidak habis-habisnya. Biarpun ia mempunyai riwayat yang berlamuran darah dan ia pernah melakukan perbuatan-perbuatan kejam, Tapi semenjak mengangkat saudara dengan Cui San dan Soso, ia mencintai ketiga orang itu seperti mencintai diri sendiri. Dan kecintaannya terhadap Bukie tidak kurang daripada kecintaannya pada anak kandung sendiri. Ia mengerti, bahwa di atas pundaknya tertumpuk dengan beban hutang darah. Baik dalam kalangan Kangou, maupun dalam kalangan Lyokli, rimbah hijau kalangan perampok, entah berapa banyak jumlahnya musuhnya yang ingin membalas sakit hati. Apapula, sesudah meniliki Tu Leong Tu, bakal makin banyak orang yang menghendaki jiwa dan goloknya. Dulu sedikitpun ia tidak merasa gentar. Tapi sekarang, sesudah kedua matunya buta, ia merasa tak sanggup untuk melayani begitu banyak musuh. Sebagai orang gagah sejati, jika ia dikerubuti, Cui San dan Soso sudah pasti tak akan berdiri dengan berpeluk tangan. Maka itu, kalau ia mengikut, bukan saja ia sendiri tsepi kedua saudara Ongkat dan anak pungutnya pun akan turut menjadi korban. Demikianlah, sesudah memikir baik-baik, ia mengambil keputasan itu. Mendengar perkataan Bukie, ia terharu bukan main. Sambil memeluk anak angkat itu, ia berkata dengan suara serat. Bukie, kau dengarlah perkataan Giyahu. Giyahu sudah tua, mati buta dan sudah enak hidup di sini. Kalau kembali ke Tionggoan, Giyahu akan menderita. Sesudah kembali ke Tionggoan anak akan melayani Giyahu dan tidak akan berpisahan lagi dengan Giyahu. Kata Bukie. Tanda petik. Giyahu mau makan atau mimum apa, anak akan segera menyediakannya. Bukankah penghidup Sun begitu sama senangnya seperti penghidupan di sini? Tia Sun menggelengkan kepala. Tidak, aku lebih senang berdiam terus di sini. Katanya. Kalau begitu, anak pun lebih senang hidup terus di sini. Kata pula bocah itu. Tia, kita batalkan saja keberangkatan ini. Tau aku, jika kau mempunyai lain pendapat, lebih baik tau mengutarakan saja terang-terangan supaya kita beramai dapat mengatasinya. Kata Soso. Biar bagaimanapun jua, kita tak nanti meninggalkan kau di sini seorang diri Tau aku. Cui-san menyambungi. Apakah karena mempunyai banyak musuh, kau khawatir akan merembet-rembet kami? Sepulangnya di Tionggoan, kita boleh mencari sebuah tempat yang sepi dan kita boleh hidup menyendiri tanpa bergaul dengan manusia lain. Menurut pendapatku, paling benar kita berdiam di Butong San tak seorang pun yang akan menduga bahwa Kim Mo Seong berada di gunung itu. HMM. Tanda petik. Tia Sun mengeluarkan suara di hidung. Biarpun kakakmu seorang bodoh, tak usah ia menyembunyikan diri di bawah perlindungan Tio Chin Jin Cui-san terkejut. Ia tahu bahwa ia sudah kesalahan bicara dan buru-buru berkata pula. Bukan, bukan begitu maksudku. Kepandayan Tau aku tidak berada di sebelah bawah suhu dan tentu saja Tau aku tak perlu berlindung di bawah perlindungan suhu. Di wilayah Tiong Goan terdapat banyak sekali tempat yang terpencil dan jauh dari dunia pergaulan misal Nriyahwi Kiang, Tibet, daerah gulun pasir dan sebagainya. Kita berempat boleh pergi ke situ dan menuntut penghidupan yang tenteram. Kalau mau mencari tempat yang jauh dari pergaulan manusia, tempat inilah yang paling baik. Kata Seng Kakak. Eh, katakan saja, apa kamu mau pergi atau tidak? Tanpa kau, kami tak akan berangkat. Jawab Soso dan Bukia dengan berbareng. Tia Sun menghlas nafas baiklah katanya kita semua jangan pergi. Sesudah aku mati, kamu masih mempunyai banyak tempo untuk pulang ke Tiong Goan. Benar, kita sudah berdiam di sini 10 tahun dan tak usah kita tergesa-gesa. Kata Cui San bagus. Bentak Cia Sun. Sesudah aku mampus, aku mau lihat apa kamu masih mau berdiam di sini. Seria ia berkata begitu, mendadak ia menghunus Tuleong Tu dan mengayun ke lehernfa. Semangat Cui San terbang. Jangan celakakan Bukie. Teriaknya. Ia mengerti, bahwa ia tak akan mampu mencegah niat kakaknya sehingga jalan satu-satunya adalah berteriak begitu. Benar saja Cia Sun terkejut. Goloknya berhenti di tengah udara dan ia bertanya. Apa? Tau aku jika kau sudah mengambil keputusan pasti Siaw Teh tidak dapat berbuat lain daripada meminta diri. Katanya dengan suara parau dan lalu berlutut di hadapan Seng Kakak. Giyahu. Teriak Bukie. Jika kau tidak pergi aku pun tidak pergi. Kalau kau bunuh diri, aku pun bunuh diri. Cia Sun kaget. Ia tahu, bocah yang luar biasa pincar itu sekarang balas menggeretaknya. Buru-buri ia memasukkan Tuleong Tu ke dalam sarung dan membentak. Setan kecil. Jangan ngacau kau. Tiba-tiba, ia mencengkeram punggung Bukie dan melemparkannya ke getek dan kemudian melontarkan juga Cui San dan Soso. Ngote, Somo Ai. Bukie. Teriaknya dengan suara duka. Semoga perjalananmu diiring dengan angin baik dan siang-siang kembali di Tiong Goan. Melihat majikannya sudah berada di getek, si krek putih pun buru-buru melompat ke getek itu. Giyahu. Giyahu. Sesambat Bukie. Cia Sun mencabut pula Tuleong Tu dengan membentak dengan suara angker. Jika kamu turun lagi, kamu akan temukan mayatku. Karena terpukul arus air, perlahan-lahan getek itu meninggalkan pulau. Makin lama bayangan Cia Sun jadi makin kecil. Cui San dan Soso mengerti bahwa keputusan kakak mereka sudah tak dapat diubah lagi. Mereka tak bisa berbuat lain daripada mengulap-ulapkan tangan dengan rasa sedih dan berterima kasih tak habisnya. Sesudah berada di lautan terbuka Cui San bertiga tidak mengenal arah dan membiarkan getek itu berlayar semau-maunya. Apa yang diketahui mereka, ialah setiap pagi matahari naik dari sebelah kiri dan setiap sore, turun dari sebelah kanan. Saban malam, mereka bisa melihat bintang pakek di belakang getek. Siang malam, dengan perlahan getek itu bergerak maju. Selama kurang lebih 20 hari, Cui San tak berani memasang layar sebab khawatir getek itu membentur dengan gunung es tanpa layar. Walaupun terbentur, benturan itu tidak keras, dia tak akan mencelakakan. Sesudah berpisahan dengan gunung es, barulah mereka menaikan layar. Dengan bantuan angin utara yang meniup tak henti-hentinya, getek itu mulai maju ke arah selatan dengan pesat sekali. Dasar nasib baik, di tengah perjalanan mereka tidak pernah bertemu dengan badai dan dilihat tanda-tandanya, mungkin mereka akan bisa pulang dengan selamat. Selama sebulan Cui San dan Soso tak pernah menyebut-nyebut Chiasun, karena khawatir membangkitkan kedukaan Bukie. Pada suatu hari sambil mengawasi permukaan air, tanpa merasa Soso berkata Toako benar-benar seorang luar biasa. Ia bukan saja tinggi ilmu silatnya, tapi juga paham lain-lain ilmu ibu, menurut katanya Giyahu, selama setengah tahun angin meniup ke selatan dan setengah tahun lagi meniup ke utara. Kata Bukie. Biarlah lain tahun kira kembali ke penghwe itu untuk menengok Giyahu. Benar. Kata Cui San sesudah kau besar, kita beramai rarna yang mengunjungi lagi pulau itu. Apa itu? Soso memutuskan perkataan suaminya seraya menuding ke selatan. Jauh-jauh, di garis pertemuan antara angin dan laut, terlihat dua titik hitam. Cui San terkesiap. Apa ikan paus? Katanya dengan suara ditenggorokan. Su sudah mengawasi beberapa lama, Soso berkata. Bukan, bukan ikan paus. Aku tak lihat semburan air. Dengan hati berdebar-debar, mereka terus memperhatikan kedua titik hitam itu. Berselang kurang lebih satu jam, tiba-tiba Cui San berseru dengan suara girang. Perahu. Perahu. Bahna girangnya, ia melompat bangun dan berjungkir balik. Bukie tertawa terbahak-bahak dan lalu mengikuti Ayah Uya yang sedang kegirangan. Soso sendiri buru-buru mengambil kayu bakar, menuang minyak ikan di atasnya dan lalu menyulutnya. Sesudah lewat kira-kira satu jam lagi, sedang matahari mulai mendoyong ke barat, mereka sudah bisa melihat tegas dua buah perahu di atas permukaan air. Mendadak Soso kelihatan menggigil dan paras mukanya berubah pucat. Ibu, ada apa? Tanya Bukie dengan perasaan heran. Seng ibu tidak menjawab, tapi bibirnya bergemetar. Dengan paras muka khawatir, Cui San mencekal kedua tangan istrinya. Soso menghela nafas. Baru pulang, sudah bertemu. Katanya. Apa? Menegas Seng suami. Lihat layar itu. Jawabnya sambil menuding ke sebuah perahu. Cui San mengawasi keperahu yang berada di sebelah kiri. Ia mendapat kenyataan, bahwa pada layarnya terpeta sebuah tangan berdarah dengan lima jeriji yang terpentang lebar. Layar itu aneh sekali, apakah kau tahu perahu siapa? Tanyanya. Perahu pehbie kau dari ayahku. Jawabnya dengan suara perlahan. Cui San tertegun. Sesaat itu rupa-rupa pikiran berkelebat-kelebat di otaknya. Ayah Soso seorang jahat dan kejam, bagaimana aku harus berbuat jika bertemu dengannya? Bagaimana si insu terhadap pernikahanku ini? Tanyanya di dalam hati. Kedua tangan istrinya yang dicekelnya agak bergemetar. Ia mengerti, bahwa seng istri pun sedang memikiri berbagai soal yang tengah dihadapi mereka. Soso. Katanya dengan suara membujuk. Kita sudah menikah dan anak kita sudah begini besar. Langit di atas, bumi di bawah apapun yang akan terjadi kita tak akan berpisah lagi. Kau tak usah khawatir. Soso mengangguk dan bersenyum. Aku hanya mengharap kau tidak menyesalkan aku. Katanya dengan suara perlahan. Bukye yang belum pernah melihat perahu, tidak menghiraukan pembicaraan antara ayah dan ibunya dan matanya terus mengawasi kedua perahu itu, yang kelihatannya sangat berdekatan, seolah-olah menempel satu sarna lain. Jika tidak ada perubahan arah, getek mereka akan berpapasan dengan kedua perahu itu dalam jarak puluhan tombak. Apa kita perlu memberi isyarat? Tanya Cui-san tak perlu. Jawab Soso. Su sudah tiba di Tionggoan, aku akan mengajak kau, dan Bukye pergi menemui ayah. Baiklah. Kata Seng Suami. Mendadak Bukye berteriak. Hei. Lihat. Orang-orang itu sedang berkelahi. Cui-san dan Soso terkejut dan lalu melihat kedua perahu itu. Benar saja mereka melihat berkelebat-kelebatnya senjata dan empat lima orang sedang bertempur. Apa ayah berada di situ? Kata Soso dengan rasa khawatir. Sesudah terlanjur bertemu, ada baiknya kita menengok sebentar. Kata Cui-san ia segera mengubah kedudukan layar dan membelokan kemudi sehingga getek melok ke kiri, menuju ke arah kedua perahu itu. Berselang kira-kira setengah jam barulah getek mendekati kedua perahu itu. Pelancong yang tidak ada urusan jangan datang dekat. Demikian terdengar terlakan dari perahu pehbie kau. Aku adalah Hyoko dari Congto. Teriak Soso. Tocu dari bagian mana yang sedang memasang Hyo? Mendengar teriakan itu yang menggunakan istilah rahasia dari pehbie kau, orang yang barusan berteriak lantas saja berubah sikapnya. Maaf. Kami tak tahu bahwa yang datang adalah Hyoko dari Congto. Katanya dengan sikap hormat. Kami adalah rombongan Ly Hyoko dari Tian Sietong yang memimpin Hang Tan Ko dari Sin Cho Atan Dao Tia Tancu dari Ceng Lyong Tan. Bolehkah kami mendapat tahu Hyoko dari Mama Yang datang kes ini? Hyoko dari Cie Wieto. Jawab Soso. Hampir berbareng dengan jawaban Soso, keadaan di perahu pehbie kau menjadi kalut. Beberapa orang berlari-lari, rupanya untuk memberitahukan pemimpin mereka, sedang belasan orang berteriak dengan suara kaget dan girang. Inko Unio pulang. Inko Unio pulang. Biarpun sudah menjadi suami istri 10 tahun, Soso belum pernah membicarakan pehbie kau dengan suaminya. Sedang Cui San pun belum pernah menanyakan. Sesudah mendengar tanya-jawab itu, barulah Cui San tahu, bahwa kedudukan Hyoko dari Cie Wietong lebih tinggi daripada kedudukan Tancu. Waktu berada di pulau Ong Po An San, ia pernah menyaksikan kepandayan Tancu dari Hian Butan dan Ko Cie Wietong yang lebih unggul daripada ilmu silat Soso. Ia mengerti bahwa istrinya bisa menjadi Hyocu adalah karena Soso putri pemimpin besar dari pehbie kau. Maka itu, dapatlah diduga, bahwa Li Hyocu darptian Sietong seorang yang berkepandayan sangat tinggi. Tiba-tiba dari perahu pehbie kau terdengar suara seorang tua. Menuyut laporan, Inko Unio sudah kembali. Bagaimana kalau kita menghentikan pertempuran untuk sementara waktu? Tanda petik. Baiklah. Jawab seorang yang suaranya nyaring bagaikan genta. Hentikan pertempuran. Dengan serentak suara beradunya senjata terhenti dan semua orang melompat keluar dari gelanggang pertempuran. Mendengar suara yang nyaring itu, jantung Cui-san memukul keras. Apa Jelian Ciu Suko? Teriaknya. Jawab orang itu. Aku Jelian Ciu. Ah! Kau! Kau! Sialte, Cui-san! Jawabnya dengan suara terputus-putus bahna terharunya. Sesaat itu jarak antara getek dan perahu Jelian Ciu belasan tombak. Dengan tergesa-gesa Cui-san menyambar sepotong papan yang lalu dilontarkan ke atas air, akan kemudian ia melompat ke papan itu dan sekali menotol dengan satu kakinya untuk meminjam tenaga, tubuhnya sudah melesat ke kepala perahu Jelian Ciu. Jelian Ciu menubruk dan memeluk suteenya. Sesudah mereka berpisahan sepuluh tahun dapat dimengerti perasaan mereka pada sesaat itu. Si adik berseru dengan suara parau. Jieko. Seng kakak berbisik ngote. Meti mereka basah. Di lain pihak, orang-orang Pahdiyekau menyambut Isoso dengan segala upacara. Empat buah trompet yang dibuat dari keong laut raksasa ditiup dengan serentak. Li Hyo Ciu berdiri paling depan dengan Hang Tan Ciu dan Tia Tan Ciu di belakangnya, dan di belakang ketiga pemimpin itu berdiri kurang lebih seratus pengikut Pahdiyekau. Di antara perahu besar dan getek dipasang selembar papan dan getek itu digayat dengan galaga otan oleh beberapa anak buah perahu, supaya tetap pada tempatnya. Sambil menuntun bukit, Soso menyeberang perahu dengan melewati papan itu. Di dalam kalangan Pahdiyekau, orang yang berkedudukan paling tinggi ialah Kau Cu, pemimpin agama, Pahdiyengong Intian Cheng. Di bawah Kau Cu terdapat Lue E Semtong, tiga tong. Dalam, dan Gwe Anggoutan, lima tan. Luar, yang bantu pemimpin para pengikut Pahdiyekau. Lue E Semtong terdiri dari Tian Weetong, Chia Weetong dan Tian Sietong, sedang Gwe Anggoutan ialah Sin Choa Tan, Cheng Leong Tan, dan Peep. The other three not specified, Hyo Chu, pemimpin, Tian Weetong ialah putra sulung Intian Cheng yang bernama Inya Ong. Hyo Chu Tian Sietong ialah Li Tian Hoan, Sutue, adik seperguruan, Intian Cheng. Walaupun berkepandayan sangat tinggi dan tingkatannya lebih tua daripada Soso, dengan memandang muka Kau Cu, ia berlaku sangat hormat terhadap nyonya muda itu. Melihat Soso menuntun seorang bocah dan pakaiannya, yang terbuat daripada kulit binatang, mesum dan compang campik. Li Tian Hoan terkejut. Tapi dengan paras muka berseri, ia tertawa neraya berkata, Terima kasih kepada langit, terima kasih kepada bumi, akhirnya kau pulang juga. Selama sepuluh tahun, bukan main jengkelnya ayahmu. Soso memberi hormat dengan berlutut. Soso selamat bertebu pula. Katanya. Ia menengok kepada putranya dan berkata pula, Lekas berlutut di hadapan Soso-Mu. Bukie buru-buru menekuk kedua lututnya dengan matu mengawasi Li Tian Hoan dan ratusan orang yang berdiri di belakang kakek paman guru Susiok Chou itu. Susiok. Kata Soso sambil bangun berdiri. Anak ini adalah anak Titli, keponakan perempuan, bernama Bukie. Li Hiacu terkesiap, tapi sejenak kemudian, tertawa terbahak-bahak. Bagus. Bagus. Serunya. Ayahmu pasti akan kegirangan. Bukan saja putrinya pulang dengan selamat, tapi juga sudah mendapatkan seng cucu yang tampan dan pintar, melihat noda-noda darah dan beberapa mayat yang menggeletak di geledak perahu, Soso bertanya dengan suara perlahan. Perahu siapa itu? Mengapa kalian berkelai? Orang-orang Butong Pei dan Kun Lon Pei. Jawab Tian Hoan. Melihat suaminya sedang berpelukan dengan salah seorang dari perahu itu, Soso mengerutkan alis dan berkata pula. Lebih baik kita menghentikan dulu pertempuran ini dan Titli akan berusaha untuk mendamaikan. Baiklah. Jawab Seng Susiok. Walaupun secara pribadi, tingkatan Litian Hoan sebagai Susiok, paman guru, lebih tinggi daripada Soso, akan tetapi secara resmi, di dalam kalangan teh biyekau, kedudukannya lebih rendah daripada nyonya muda itu, karena is memimpin tol. Ketiga, sedang Soso menjadi Hiocu tol. Kedua, Soso, bukye kemari. Temui Sukoku. Demikian terdengar teriakan Cui San sambil menuntun bukye, Soso segera pergi ke perahu Butong. Litian Hoan, Hong dan Tia Tan Chu bingung, tapi tanpa merasa mereka lalu mengikuti nyonya muda itu. Di atas geladak perahu Butong terdapat tujuh-delapan orang dan salah seorang yang berusia kira-kira empat puluh tahun dan bertubuh jangkung kurus sedang berpegangan tangan dengan Cui San Soso, Inilah Jie Sukoku yang namanya sering disebut-sebut olahku. Kata Cui San sambil bersenyum. Jieko, inilah teuhumu, teuhu istri dari adik lelaki, dan keponakanmu bukye. Semua orang kaget bukan main. Pih Biekau dan Butong Pei sedang bertempur mati-matian. Tanya na, dua orang penting dari kedua belah pihak telah terangkap menjadi suami istri dengan sudah mempunyai seorang putra. Jie Lian Chiu mengerti bahwa kejadian itu banyak latar belakangnya dan penjelasannya meminta tempo. Secara bijaksana, ia lebih dahulu memperkenalkan kawan kausnya kepada Cui San dan Soso. Seorang toso tua yang berbadan Kate Gemuk yalah Si Hoako dari Kun Lon Pei, sedang seorang wanita setengah tua yang masih berparas cantik diperkenalkan sebagai Sumo Ai, adik seperguruan dari Su Hoako. Ia itu bukan lain daripada Santian Chiu, si tangan kilat, Wiesunio, yang dalam kalangan Kangou dikenal sebagai Santianio. Beberapa orang lainnya juga jago-jago Ko Sen Kun Lon Pei, hanya nama mereka tidak begitu terkenal seperti Si Hoako dan Wiesunio. Meskipun sudah berusia lanjut, Si Hoako masih berangasan. Tiongohiap, di mana adanya bangsa jahat Chiasun? Tanyanya. Kau mesti tahu. Cui San bingung tak kepalang. Sebelum mendarat, ia sudah menghadapi dua soal sulit. Pertama partainya sendiri bermusuhan dengan Pah Bia Kau dan kedua, begitu membuka mulut, orang sudah menanyakan tempat bersembunyinya Chiasun. Ia merasa sukar untuk menjawab pertanyaan imam itu dan segera berkata sambil berpaling kepada Jialianko. Jialianko ada apakah sehingga kalian mesti bertempur? Si Hoako mendengkol. Hai. Apa kau tak dengar pertanyaanku? Bentaknya. Di mana adanya bangsa Chiasun? Sebagai seorang yang gampang marah, dalam Kunlunpei Si Hoako berkedudukan tinggi dan lihai ilmu silatnya, sehingga ia sudah biasa main bentak-bentak terhadap orang-orang separtainya. Hong Tan Chu, pemimpin Sin Cho A Tan, adalah seorang yang sangat berbisa. Dalam pertempuran tadi dua orang muridnya telah binasa di bawah pedang Si Hoako, sehingga ia merasa sangat sakit hati. Maka itu, begitu mendengar bentakan si To Su, ia lantas saja menggunakan kesempatan baik itu. Huh! Jangan banyak lagak kau! Katanya daagan suara dingin. Tiongho Hiap adalah menantu dari pehbiye kau. Tidak boleh kau bicara begitu kasar terhadapnya. Su Hoako lantas saja meluap darahnya. Tutup penulutmu! Bentaknya! Mana bisa seorang baik-baik menikah dengan perempuan siluman dari agama yang menyeleweng? Dalam pernikahan itu pasti terdapat latar belakar yang busuk. Jangan mengaca oh kau! Hong Tan Chu tertawa dingin. Buktinya kau cu kami sudah mempunyai cucu. Dengan kalap si Hoako berteriak. Perempuan siluman itu! Tanda petik! Su Heng jangan tarik urat dengan manusia itu! Memotong Wee Sun Yiu! Dalam urusan ini kita menyerahkan saja kepada Jie Hyap. Ia sudah melihat maksud Hong Tan Chu untuk mengadu domba Butong Pei dengan Kun Lon Pei. Mendengar perkataan sumoainya, si Hoako juga tersadar dan sambil menahan amarah, ia menutup mulut. Sambil mengawasi Cui San dan Soso, Jie Lian Ko merasa bingung dan di dalam otaknya berkelebat-kelebat banyak pertanyaan. Paling baik kita bicara di gubuk perahu. Katanya sesudah memikir beberapa saat. Saudara-saudara kedua pihak yang mendapat luka harus ditolong terlebih dahulu. Dalam perahu Jie Lian Ko, Toh Bie Kau merupakan tamu dan orang yang berkedudukan paling tinggi dalam agama. Itu ialah En Soso, Hioko Chie Wieto. Maka itu, sambil menuntun bukiet, Soso masuk paling dulu ke dalam gubuk perahu, diikuti oleh Li Hyo Chou dan kedua Tan Chu. Selagi Hong Tan Chu baru mau masuk, mendadak ia merasakan kesiuran angin yang menyambar pinggangnya. Sebagai seorang yang berpengalaman, ia tahu bahwa dirinya dibokong si Hoako. Sebaliknya dari menangkis, ia menubruk ke depan seraya berteriaknya. Tanda petik. Celaka. Aku dibokong. Dengan gerakannya itu, ia sudah mempunahkan pukulan Semen Kut Ho Chiu dari si Hoako. Mendengar teriakan itu, semua orang menengok mengawasi Hong Tan Chu dan si Hoako yang mukanya berubah marah seperti kepiting direbus. Dengan rasa jengah, Wies Unio deliki suhengnya. Pada saat itu, Hong Tan Chu ialah seorang tamu terhormat dan bokongan terhadapnya bukan saja melanggar peraturan, tapi juga memalukan. Di dalam gubuk perabu, Soso menduduki kursi tamu yang pertama dengan bukiet berdiri di dampingnya, sedang Jialian Chiu duduk di kursi pertama dari pihak Tsuon rumah. Sambil menunjuk sebuah kursi di sebelah belakang kursi Wies Unio, Jialian Chiu berkata, Ngotue, kau duduk di situ. Chui San mengangguk dan lalu duduk di kursi yang ditunjuk, sehingga kedua suami istri duduk sebagai tuon rumah dan tamu. Selama 10 tahun, sesudah Tio Chui San menghilang dan Chie Tai Giam tidak pernah keluar karena lukanya, yang bergerak dalam rimba persilatan haayalah lima pendekar Butong Pei dan selama 10 tahun itu, nama mereka jadi makin cemerlang. Biarpun kedudukan mereka adalah murid turunan kedua dari Butong Pei, tapi dalam rimba persilatan mereka sudah bisa berendeng dengan pendekta-pendekta Siao Lim Sie yang berkeduduk KN tinggi. Selama tahun-tahun yang belakangan, orang-orang Kangou makin menghargai dan menghormati Butong Ngong Hiap. Maka itulah, biarpun tingkatannya tinggi. Suho Ako dan Wies Unio mempersilahkan Jialiam Chiu duduk di kursi utama. Beberapa murid segera menyuguhkan teh dan sambil mengundang para tamunya minum teh. Jialiam Chiu menimbang-nimbang perkataan apa yang harus diucapkannya terlebih dahulu. Perangkapan jodoh antara Chui San dan Putri Inkau Chiu adalah kejadian yang sangat diluar dugaan dan ia merasa bahwa jika ia menanyakan langsung persoalan itu di hadapan orang banyak. Chui San tentu akan merasa jengah dan tidak akan mau bicara seterang-terangnya. Memikir begitu ia lantas saja berkata dengan suara nyaring. Sebab ni mana kita tahu, Siao Ling, Kun Lun, Go Biet, Hong Tong dan Butong, 5 Pei, Sin Kun, Go Hang Tu dan lain-lain, berjumlah 9 Bun, He Si, Kia Keng dan sebagainya, 7 Pang, sehingga semuanya 21 partai atau golongan, telah salah mengerti dengan Pah Gia Kau karena usaha kita untuk mencari Chia Sun. Inko Unio dan Sute Aku, Chui San salah mengerti itu telah berbuntut dengan bentrokan, sehingga selama telah bertahun-tahun jatuh banyak korban yang binasa dan terluka. Ia berhenti sejenak dan kemudian berkata pula. Sungguh syukur, secara tidak diduga-duga, Inko Unio dan Tio Sutei pulang dengan selamat. Peristiwa yang sudah terjadi selama 10 tahun itu tidak dapat dibereskan dalam tempo pendek. Maka itu menurut pendapatku, sebaiknya kita menunda dulu permusuhan dan pulang ke masing-masing tempatnya. Biarlah Inko Unimar melaporkan segala pengalamannya kepada Inko Ukyo, sedang Tio Sutei memberi pertanggungan jawab di hadapan guru kami. Sesudah itu, kita boleh mengadakan pertemuan pula untuk coba membereskan soal-soal kita. Adalah kejadian yang sangat diharap-harapkan, jika dalam pertemuan itu kita dapat menyudahi permusuhan yang sudah berlarut-larut ini. Di mana adanya Bangsat Chia Sun? Si Ho Ako memutus perkataan Lian Chiu. Tanda petik. Tujuan kita yang terulama adalah mencari Bangsat Chia Sun. Chui San kelihatan berduka sekali. Ia merasa sangat tidak enak, karena, gara-gara mencari orang yang hilang dalam rimba persilatan telah muncul gelombang yang begitu besar dan yang sudah meminta sangat banyak korban. Mendengar pertanyaan Si Ho Ako, ia jadi serba salah. Jika ia memberitahukan terang-terangan, sejumlah besar pentolan rimba persilatan sudah pasti akan meluruk ke Panghue itu untuk mencari kakaknya. Jika ia membungkam, bagaimana ia dapat membungkam? Selagi ia bimbang, tiba-tiba terdengar suara so-so. Bangsat Chia Sun yang jahat dan membunuh manusia secara serampangan sudah mampu sembilan tahun yang lalu. Semua orang kaget. Sudah mati. Mereka menegas serentak. Benar. Jawabnya. Pada suatu malam, yaitu ketika aku melihatnya anakku, Bangsat Chia Sun mendadak kalap. Selagi mau membunuh Ho Ako dan aku, tiba-tiba dia dengar suara tangisan bayiku. Penyakitnya kambuh dan Bangsat itu mati dengan mendadak. Chui Sun mengerti maksud istrinya. Dengan, mengatakan, bahwa Chia Sun yang jahat sudah mati. So-so tidak berdusta, karena, bagai mendengar tangisan bukir, kekalapan dan kekejaman Chia Sun yang jahat. Menghilang dan mulai dari detik itu, ia berubah menjadi seorang baik. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sembilan tahun berselang. Chia Sun yang jahat. Sudah mati dan Chia Sun yang baik menjalma dalam dunia. Si Ho Ako mengeluarkan suara di hidung. Ia tidak percaya keterangan So-co yang dianggapnya sebagai perempuan menyeleweng dari agama, yang menyeleweng pula. Tiongho Hiap, apa benar Bangsat Chia Sun sudah mampus? Tanyanya dengan suara keras. Benar, Bangsat Chia Sun yang jahat sudah mati pada sembilan tahun berselang. Jawab Chui Sun dengan suara sungguh-sungguh. Sekoyong-konyong bukir menangis keras Giyahu bukan Bangsat jahat. Teriaknya. Giyahu tidak mati. Giyahu tidak mati. Tanda petik. Biarpun berotak sangat cerdas, bukir masih terlalu kecil dan belum berpengalaman. Rasa cintanya terhad dan Chia Sun tidak kurang dari rasa cintanya terhadap kedua orang tuanya sendiri. Maka itu, dapatlah dimengerti, jika ia tidak tahan mendengar tanya jawab itu dan cacian-cacian yang ditujukan terhadap payah angkatnya. Semua orang terkesiap dan tertegun. Dalam gusarnya. Sosong menggapelok muka putranya. Diam. Bentaknya dengan bengis. Ibu, mengapa kau mengatakan Giyahu sudah mati? Tanya bocah itu dengan suara serak bukankah ia masih hidup segar bugar? Jangan campur-campur urusan orang tua. Bentak seng ibu yang sudah mati adalah Chia Sun, si penjahat-jahat, bukan Chia Humu. Bukie bingung, tapi ia tidak berani membukar nulut lagi. Si Hoako tertawa dingin. Saudara kecil. Katanya kepada Bukie. Chia Sun ayah angkatmu bukan? Di mana dia sekarang? Si bocah mengawasi muka kedua orang tuanya. Sekarang ia mengerti, bahwa perkataan yang tadi dikeluarkan Uya mempunfai arti yang sangat penting. Ia menggelengkan kepala seraya menjawab. Tidak, aku akan beritahukan kau. Dengan tidak sengaja, jawaban itu merupakan bukti yang lebih kuat, bahwa Chia Sun sebenarnya belum mati. Sambil mengawasi Cui San dengan mat mendelik, si Hoako membentak. Tiongho iap. Apa benar yang kau unio istrimu? Benar, dia istriku. Jawabnya dengan suara nyaring. Dua orang murid partai kami telah celaka dalam tangan istrimu. Kata pula si Hoako sambil menahan amarah. Mereka mati tidak, hidup pun tidak. Bagaimana kita harus memperhitungkan perhitungan ini? Chui San dan Soso terkejut. Jangan ngaco. Bentak nyonya muda itu. Dalam hal ini mungkin terselip salah mengerti. Kata Chui San sudah 10 tahun Karni berdua meninggalkan wilayah Tionggoan. Kira bagaiman kami bisa mencelakakan murid partai kalian hu-hau. Tanda petik. Si Hoako mengeram. Memang, memang Ko Cek Seng dan Cio Tau sudah menderita lebih dari 10 tahun lamanya. Ko Cek Seng dan Cio Tau? Menegas Soso. Apa Tio Hujan masih ingat kedua orang itu? Ejek si Hoako. Aku khawatir kau sudah tidak ingat lagi karena kau telah membunuh terlalu banyak manusia. Mengapa mereka? Bentak Soso. Mengapa kau menuduh aku secara membuta tuli? Menuduh membuta tuli. Membuta tuli. Teriak Suhoako. Hahaha titik. Mereka sekarang sudah jadi gila, sudah hilang ingatan. Tapi mereka masih ingat namanya satu manusia. Mereka masih ingat, bahwa yang mencelakakan mereka adalah Soso. Seraya mengatakan begitu, ia menatap wajahnya Cui San dengan mata beringas. Tutup mulutmu. Bentak Hang Tan Chu. Kau tidak berhak untuk menyebutkan nama terhormat dari Hiocu Cie Wietong kami. Apakah kau tidak tahu adat istiadat rimba persilatan? Cian Puee apa kau? Tia Hiantuee, apakah dalam dunia ini ada hal yang lebih memalukan daripada itu? Tak ada. Jawab Tia Tan Chu. Aku sungguh tak mengerti, mengapa sebuah partai yang begitu tersohor mempunyai murid ugal-ugalan seperti dia. Sungguh memalukan? Di EJ, begitu, siho aku jadi kalap. Binatang. Siapa yang memalukan? Teriaknya seraya mencekal gagang pedangnya. Hang Tan Chu tetap tenang, bahkan melirik pun tidak. Tia Hiantuee. Katanya pula. Seseorang yang sudah memiliki beberapa jurus ilmu pedang kucing kaki tiga sebenarnya harus mengenal kesopanan manusia. Bagaimana pendapatmu? Tia Tan Chu A mengangguk seraya menjawab benar. Semenjak Giyok Hirtuti yang meninggal dunia, makin lama mereka makin tidak keruan macam. Giyok Hirtuti yang ada tahsupah, paman guru, siho aku. Imam yang beribadat itu bukan saja tinggi ilmu silatnya, tapi juga sangat mulia hatinya, sehingga ia dihormati sangat dalam merimba persilatan. Paras muka siho aku berubah merah padam. Tak dapat ia menjawab sindiran itu. Jika ia membantah. Bukankah ia jadi menghina supahnya sendiri yang namanya telah menggetarkan seluruh negeri? Tiba-tiba ia bangun, badannya berkelebat dan ia sudah berdiri di luar pintu gubuk perahu. SRT. Ia menghunus pedang. Bangsat. Teriaknya. Kalau kau mempunyai nyali, keluarlah. Ejekan kedua pemimpinan Pahbiekau itu terhadap siho aku adalah untuk menolongin Soso dari desakan. Mereka menganggap bahwa dengan pernikahan Cui San dan Soso, perhubungan antara Butong Pei dan Pahbiekau sudah berubah. Meskipun Jialian Ciu dan Tio Cui San tidak sampai turun tangan untuk membantu pihaknya, kedua orang itu juga pasti tidak akan menyerang Pahbiekau. Menurut perhitungan mereka, tanpa campur tangannya pihak Butong, mereka akan dapat mengalah kau orang-orang Kunlon Pei yang hanya terdiri dari tujuh-delapan orang. Perhitungan Pahbiekau itu sudah dapat ditebak oleh Yes Unio yang bisa berpikir dengan otak dingin. Suko. Teriaknya. Mereka yang berada di perahu ini adalah tamu-tamu kita. Kita harus turut segala keputusan Jie Jie Hyap. Dengan berkata begitu, Santian Yonio telah berlaku bijaksana. Jialian Ciu adalah seorang pendekar yang tulus bersih, sehingga ia pasti tidak akan berlaku curang. Tapi di luar dugaan dalam gusarnya, si Hoako yang tolol tidak mengerti maksud sumuainya. Omongan kosong. Teriaknya. Butong Pei dan Pahbiekau sudah terikat famili. Mana bisa dia berlaku sama tengah lagi? Jialian Ciu adalah seorang yang sabar dan panjang pikirannya. Ia jarang memperlihatkan rasa girang atau gusar pada paras mukanya. Perkataan si Hoako yang sangat menusuk tidak dijawab olehnya dan ia mengasah otak untuk mencari jalan keluar. Suka, jangan kau menggoyang lidah sembarangan. Kata Weisunio cepat-cepat dengan rasa mendongkol. Semenjak dulu, Butong dan Kunlon mempunyai hubungan yang sangat terat. Dalam sepuluh tahun, dengan bahu-membahu kita bersama-sama melawan musuh. Jie Jie Hyapal adalah seorang jujur yang sangat dihormati dalam kalangan Kang O, sehingga tidak mungkin ia mengeloni pihak yang salah. Si Hoako mengeluarkan suara dari hidung. Belum tentu. Katanya bukan main rasa mendongkolnya Weisunio yaak diam-diam mencaci kakak yang tolol itu. Suka, bentaknya. Jika tanpa sebab kau cari-cari urusan dengan Butong Ngo Hiap dan kau digusari oleh Ciyang Bun Susiok, aku tak akan campur-campur lagi urusanmu. Mendengar ancaman itu, barulah si Hoako menutup mulut. Urusan ini telah menyeret berbagai partai dan golongan dalam rimba persilatan. Kata Jie Lyanko. Aku seorang bodoh maka tidak berani mengambil keputusan sendiri. Apa pula, karena sudah berlarut-larut selama 10 tahun, persoalan ini tentu sukar dibereskan dalam tempo pendek. Aku telah mengambil keputusan untuk pulang ke Butong bersama-sama Tio Su Tei E guna memberi laporan kepada In Su dan Toa Su Heng dan meminta petunjuk In Su. Si Hoako tertawa dingin. Sungguh lihai pukulan Jie Hang S.O.P.T. Jie Jie Hiap. Ejeknya. Jie Hang Supit, seperti tutupan seperti kurungan, adalah serupa pukulan Butong Pei untuk membela diri yang sangat terkenal dalam rimba persilatan. Dengan berkata begitu si Hoako bukan saja mengejek Jie Lian Chiu pribadi tapi juga menghinap pukulan Butong Pei itu yang digubah oleh Tio Sem Hang sendiri. Biarpun sabar, darah Jie Lian Chiu meluap juga. Syukur sebelum mengumbar nafsu, ia keburu ingat segala akibatnya, sehingga, sambil menarik napas, ia menindih hawa amarahnya dan hanya menyapu muka si Hoako dengan sinar metu berkilat-kilat. Jika si Hoato Heng mempunyai pendapat lain, aku bersedia untuk mendengam ya. Katanya dengan suara dingin. Setelah disapu dengan sorot metu besar, si Hoako jadi keder. Sumui. Katanya. Bagaimana pendapatmu? Apakah sakit hati Kocek Seng dan Chiu Tau boleh disudahi dengan begitu saja? Sebelum Wies Unio menjawab, di sebelah selatan sekonyong-konyong terdengar suara terompet dan sesaat kemudian seorang murid Gun Lun masuk seraya berkata. Kawan-kawan dari Hong Tong Pei dan Godwie Pei sudah tiba untuk menyambut kita. Litian Hoan dan dua kawannya saling melirik. Paras muka mereka agak berubah. Di lain pihak, si Hoako dan Wies Unio jadi girang. Jie Jie Hiap. Kata Santian Niu Niu. Ku rasa kita sebaiknya minta pendapat pihak Hong Tong dan Godwie. Baiklah. Jawab Lian Chiu. Kedatangan orang-orang Hong Tong dan Godwie menambah kejengkelhan cuisan partai Godwie masih tidak apa, tapi Hong Tong Pei mempunyai permusuhan yang sangat hebat dengan kakaknya, yang sudah melukakan Hong Tong Ngoloo dan merampas kitab Chit Siang Kun. Ia merasa pasti bahwa orang-orang Hong Tong tak akan mau mengerti jika ia tidak memberitahukan di mana adanya Chia Sun. Sementara itu, Soso memikir dari yang lain. Di satu pihak ia mendongkol terhadap putranya, tapi di lain pihak ia ingat bahwa anak itu belum mengerti kejustaan dan rasa cintanya terhadap Chia Sun tak dapat diukur dalamnya. Maka itu, bahwa dia menangis dan membantah pernyataan orang tentang kematian ayah angkatnya adalah hal yang sangat dapat dimengerti. Memikir begitu, ia merasa menyesal sudah menggaploknya begitu keras dan lalu memeluk Bukye sambil mengusap-usap pipi si bocah. Ibu, Giehu tidak mati, bukan? Bisik Bukye di kuping ibunya. Tidak, tidak mati, aku hanya memperdayai mereka. Jawab sang ibu mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan Giehumu, Bukye tersadar. Dengan metu gusar, ia menyapu Jielian Cui dan semua orang yang berada di situ, mulai hari itu, kedua kakinya menginjak dunia Kangou dan mulai saat itu, ia mengerti akan kekejaman manusia. Beberapa saat kemudian, orang-orang Hong Tong dan Giehu masing-masing pihak berjumlah 6-7 orang sudah masuk ke Gubuk Prahu. Pemimpin rombongan Hong Tong adalah Kat I Lo Jin, seorang tua yang bertubuh kurus kering, sedang kepala rombongan Gou Diye adalah seorang Nie Kou, pendata wanita, setengah tua. Melihat litian Hoan dan kawan-kawannya, mereka kaget dan heran. Tong Sam Kou, Cheng Hie Sutai, teriak si Ho A Kou. Bu Tong P dan Pah Gie Kou sudah bergan dengan tangan. Kali ini kita rugi besar. Orang yang dipanggil Tong Sam Kou adalah Kat I Lo Jin Tong Buliang, salah seorang dari Hong Tong Ngo O Lo, sedang Cheng Hie Sutai yalah murid turunan keempat dari Gou Diye P dan dalam rimba persilatan, pendata wanita itu mempunyai nama yang cukup besar. Mendengar teriakan si Ho A Kou, mereka tercengangang, Cheng Hie Sutai yang berpikiran panjang dan mengenal adat si Ho A Kou tidak mau lantas percaya. Tapi Tong Bunliang lantas saja naik darahnya. Gie Gie Hiap, apakah benar begitu? Tanyanya dengan suara keras. Sebelum Gie Lian Chiu keburu menjawab, si Ho A Kou sudah mendahului. Bu Tong P dan Pah Gie Kou sudah jadi Cink E, Besan. Tio Chui San, Tio Ngoh Hiap, sudah menjadi menantu Into A Kou Wacu. Tio Ngoh Hiap yang sudah menghilang 10 tahun yang lalu? Tanya Tong Bunliang dengan heran. Benar, itulah adikku Cui San. Jawab Lian Chiu Seraya menunjuk Ngo Hiap. Ngo T'e, inilah Tong Bunliang, Tong Sam Ya, seorang Ciam Pue dari Hong Tong Pai. Bu Liang dan Cui San saling membungkuk dan mengucapkan kata-kata merendahkan diri. Si Ho A Kou yang sudah tak dapat menahan sabar lagi, lantas saja berkata pula. Tio Ngoh Hiap dan In Kao Nio tahu tempat persembunyiannya Kim Mo Seong Chiasun, tapi mereka menolak untuk memberitahukannya kepada kami. Mereka malah berdusa dan mengatakan bahwa bangsa Chiasun sudah mampus. Begitu mendengar nama Kim Mo Seong Chiasun, darah Tong Bunliang meluap. Di mana dia sekarang? Tanyanya dengan suara keras. Dalam urusan ini, lebih dulu aku harus melaporkan kepada In Su dan aku mohon maaf karena tak dapat segera memberitahukan kepada kalian. Jawab Cui San kedua metu, Tong Bunliang seolah-olah mengeluarkan api. Di mana adanya bangsa Chiasun? Teriaknya. Dia telah membinasakan keponakanku. Aku tak mau hidup bersama-sama di dalam dunia. Di mana dia? Katakan saja. Kau mau memberitahukan atau tidak? Perkataan-perkataan itu yang dikeluarkan tanpa sungkan-sungkan dan tanpa mengenal kesopanan sudah mengusarkan sosok yang lantas saja berkata dengan suara dingin. Mengapa kau tidak menceritakan juga, bahwa dia sudah melukakan Kong Tong Ngo Olo dan merampas kitab Chit Siang Kun? Dalam melukakan Kong Ngo Olo dan merampas kitab Chit Siang Kun, Chiasun telah menggunakan nama Seng Kun.